kita lanjut bahas spoiler udong kian konsisten 9 episode 9 oke lah gak usah banyak mangmengmeng kita langsung masuk aja ke pembahasan kemunculan lilangtia liat terakhir ternyata bukan melenyapkan orang-orang yang mendapatkan warisan dari sektor iblis besar namun dia melenyapkan orang lain yang pada saat itu bersembunyi di dalam hutan dan kini di tempat lindung energi api merah yang terang dengan gelombang panas yang tersebar membuat banyak orang segera melihat padanya yang kemudian orang-orang pun berkata apakah itu adalah binatang buah suyan orang-orang yang melihat hal ini pun mengatakan jika orang yang datang itu adalah Xiao Shan dan dia berasal dari kekaisaran jaring besar Xiao Shan sendiri pada saat ini telah memperoleh warisan dari sektor suyan yang merupakan salah satu dari empat sektor iblis besar dan kemudian salah satu orang pun mengatakan menurut yang aku tahu empat sektor iblis besar dan juga empat sektor besar misterius mereka adalah musuh orang yang telah mendapatkan warisan dari empat sektor iblis besar harus menggunakan darah dari pewaris empat sektor besar misterius untuk bisa mengaktifkan kekuatan penuh dari warisan yang telah dia dapatkan sepertinya Xiao Shan datang ke tempat ini adalah untuk menyerang lindung dan orang lain pun kini menimpali benar sepertinya hari ini akan ada pertunjukan yang bagus kabarnya Xiao Shan telah mencoba kesengsaraan nirwana kelima meskipun dia gagal tapi kekuatannya tidak tertandingi di antara para nirwana keempat meskipun kelompok lindung bisa mengalahkan awan angin tapi di tangan Xiao Shan sepertinya dia tidak akan mendapatkan keuntungan binatang besar di tubuh Xiao Shan pada saat ini terbentuk dari energi api yang terang tidak lama kemudian muncul anggota lain dengan kekuatan yang cukup kuat jelas mereka semua adalah orang-orang dari kekaisaran jaring besar tidak lama kemudian mata merah pun menyala dari Xiao Shan ketika dia melihat dua sosok yang pada saat ini berdiri di puncak gunung jelas itu adalah Lindong dan juga Xiao Diao energi api pun sekarang mulai kembali masuk ke dalam tubuh Xiao Shan yang pada akhirnya menampilkan wujud asli dari orang itu dia adalah seorang pemuda kekar dengan jubah berwarna merah terang banyak orang yang melihatnya merasakan ngeri di dalam hati mereka Xiao Shan sendiri tidak cukup tampan namun di wajahnya ada tato kecil bergambar dengan binatang Su Yan tidak lama kemudian sambil tersenyum bengis Xiao Shan pun mulai berkata Lindong pada akhirnya kau muncul juga Lindong yang mendengarkannya kali ini menjawab kekaisaran jaring besar Xiao Shan perkataan Lindong itu pun dijawab oleh Xiao Shan dengan suara serak karena kau tahu latar belakang kami sepertinya kamu paham dengan maksud kedatanganku mencari dirimu kita berdua tidak memiliki dendam satu sama lain namun kamu harus menyalahkan dirimu sendiri karena telah mendapatkan warisan dari empat sekte besar misterius sesaat kemudian mata Xiao Shan melihat pada Xiao Yan dan dia berkata riak energi semacam ini sepertinya seseorang di antara kalian sedang mengalami kesengsaraan Nirwana sepertinya aku datang di waktu yang tepat mendengar ucapan dari Xiao Shan mata Lindong pun terlihat sangat dingin dan dia mengatakan Xiao Shan aku tidak ingin menjadi musuh dari kekaisaran jaring besarmu karena itu kau harus bisa menjaga sikapmu jika kau keras kepala maka penyesalanmu tidak akan berguna saat kau kehilangan sekel Nirwana di tanganmu mendengar ucapan dari Lindong itu Xiao Shan malah tertawa terbahak-bahak yang kemudian menjawabnya hah? menyesal Lindong aku tahu bahwa kelompokmu telah mengalahkan kekaisaran awan angin namun orang seperti Feng Chang di mataku hanya level rendahan aku khawatir kau terlalu naif dengan menaikkan statusmu di hadapanku hanya karena kau telah mengalahkan awan angin para ahli di belakang Xiao Shan pun pada saat ini menatap Lindong yang kemudian tertawa dengan penuh ejekan mata Lindong pun menajam yang kemudian dia kembali berkata kalau begitu tidak ada gunanya lagi berbicara ayo kita bertarung Lindong pun segera mengepalkan tangan dan segel logam hitam segera berputar cahaya hitam pada saat ini segera keluar dan naga hitam di dalam segel itu menunjukkan tanda-tanda akan segera bangkit melihat hal itu para ahli dari kekaisaran jaring besar terlihat sangat kaget mereka pun segera mengambil langkah untuk mundur setelah merasakan kekuatan yang sangat mengerikan dari harta karun jiwa surgawi Lindong di sisi lain mata Xiao Shan sendiri menyipit pada saat dirinya melihat segel logam hitam di tangan Lindong dia segera melambaikan jubah merahnya dan mengambil langkah untuk maju setelah itu Xiao Shan berkata Lindong aku telah mendengar banyak rumor tentangmu hari ini aku ingin secara pribadi melihat dan juga merasakan apakah dirimu yang berasal dari kekaisaran tingkat rendah benar-benar sulit dihadapi jika kau ingin aku menyerah maka kamu harus membuktikan sendiri dengan kemampuanmu saat ini setelah mengatakan hal itu api merah yang terang segera meledak dari dalam tubuh Xiao Shan dan hal itu membuat suasana di tempat ini menjadi sangat panas mata ungu hitam dari Xiao Diao nampak menajam setelah merasakan aura yang melonjak dari dalam tubuh Xiao Shan dia pun akan segera mengambil langkah untuk maju namun dengan cepat Lindong menahan Xiao Diao yang kemudian Lindong pun mengatakan Xiao Yan pada saat ini sedang menerobos dan dia tidak bisa diganggu akan lebih aman jika kau yang menjaganya karena Lindong tahu bahwa selain Xiao Shan pada saat ini ada tiga orang lagi dari kekaisaran jaring besar yang telah mencapai nirwana keempat dan itu adalah barisan yang cukup kuat jika mereka ikut campur dan mengganggu kultivasi dari Xiao Yan pasti akan sangat merepotkan dan orang yang paling cocok untuk melindungi Xiao Yan saat ini adalah Xiao Diao Xiao Diao yang berada di samping Lindong pun berkata meski orang itu belum maju ke nirwana kelima namun dia lebih kuat daripada Feng Zhang dan pada saat ini dia telah berada di puncak nirwana keempat apakah kau yakin ingin berurusan sendiri dengannya Lindong pun tersenyum penuh dengan keyakinan dia tahu jika Feng Zhang tidak lebih kuat dari Xiao Shan yang pada saat ini mereka juga berada di level yang berbeda namun Lindong sendiri pada saat ini juga jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan saat dia berhadapan dengan Feng Zhang dan dengan lembut Lindong pun berkata Xiao Diao lindungi Xiao Yan dengan baik setelah mengatakan hal itu Lindong pun segera terbang ke udara dan banyak tatapan mata segera melihatnya yang kemudian orang-orang itu melihat pada segel hitam yang dibawa oleh Lindong Xiao Shan sendiri tertawa ketika melihat Lindong yang maju dan dia pada saat ini mengatakan haha pada akhirnya kau memiliki nyali juga setelah itu Xiao Shan pun mengangkat tangan ke depan energi merah berkumpul di tangannya yang kemudian berubah menjadi pedang merah setinggi lima kaki pedang itu pun bergetar dengan keras yang kemudian membelah udara mata Xiao Shan menjadi sangat tajam dan juga dingin yang lalu dia berkata Lindong orang lain mengatakan bahwa kamu adalah salah satu dari sedikit orang di dalam perang seratus kaisaran ini yang mampu menantang kerajaan super dengan statusmu sebagai kerajaan tingkat rendah selanjutnya aku ingin lihat apakah kau benar-benar memenuhi reputasimu pedang merah besar pun diayunkan oleh Xiao Shan dan segera memberikan tebasan ke bawah lusinan cahaya dari pedang pun pada saat ini segera mengepung Lindong dari segala arah melihat hal ini Lindong pun segera mengepalkan tinjunya dan tombak tulang buaya surgawi pun muncul Lindong kemudian mengibaskan tombaknya dan hal itu menghantam dengan keras banyak kilauan pedang yang mengarah pada dirinya percikan api pun segera melesat ke segala arah dan cahaya pedang pada saat ini telah dihancurkan sepenuhnya oleh bayangan tombak milik Lindong sesaat kemudian mata Lindong pun menajam dia pun berkata aku tidak memiliki mood bermain-main denganmu tidak seharusnya kau mengeluarkan serangan rendahan seperti itu untuk mengujiku Lindong segera mengubah segel di tangannya sambil berteriak auman naga hitam hal itu membuat naga di dalam segel mulai bergerak dia pun membuka matanya yang kemudian mengaum ke langit cahaya hitam berkumpul dalam jumlah yang sangat banyak dan segera berubah menjadi ledakan gelombang sonic yang tajam yang pada saat ini menyapu ke segala arah hal itu membuat banyak orang merasakan ketakutan pada saat mereka melihat serangan dari Lindong namun gelombang cahaya hitam pada saat ini tidak memberikan serangan yang membabi buta melainkan hal itu segera berubah menjadi jaring hitam yang sangat besar yang kemudian akan segera menutupi tubuh Xiaosan karena penguasaan Lindong pada harta karun jiwa surgawi ini sudah sangat mahir maka dia bisa membentuk gelombang hitam sesuai dengan keinginannya tidak lama kemudian sebuah sayatan kini telah muncul di tubuh Xiaosan pada saat jaring hitam itu telah mendekat padanya hal itu membuat mata dari Xiaosan membeku dan dia pun berkata Lindong, kau memang cukup terampil kata-katamu memang benar pada saat ini tidak seharusnya diriku bermain-main denganmu karena kau adalah salah satu pewaris dari empat sekte besar misterius maka aku akan mengizinkanmu untuk melihat apa yang disebut dengan warisan empat sekte iblis besar lihat saja aku akan menghabisimu dalam satu serangan tidak lama kemudian Xiaosan melebarkan kedua tangannya dia pun memancarkan aura merah yang megah yang pada saat ini menyembur keluar dari dadanya seperti letusan gunung berapi yang pada akhirnya aura itu pun berubah menjadi binatang kera dengan kaki merah yang besar setinggi seribu kaki dan itu adalah tubuh binatang buas dari zaman kuno yaitu Suyan yang pada saat ini terlihat nampak berbeda dengan sosok ilusi sebelumnya tubuh Suyan ini memiliki aura yang sangat ganas dan tidak tertandingi seolah-olah dia telah datang dari masa lalu ke masa depan menembus ruang dan waktu dari zaman kuno binatang itu pun meraung ke langit auranya menyebar dan segera membentuk cakar yang pada saat ini menghantam jaring hitam milik Lindong yang kemudian menghancurkannya hanya dengan satu cengkraman tangan yang setelah itu tangan besar itu pun merobek ruang kosong dan dengan cepat segera meluncur ke arah Lindong dan hal ini membuat banyak orang terlihat sangat kaget karena mereka semua berpikir bahwa seorang nirwala keempat yang terkena serangan itu pasti mereka akan langsung tewas bahkan Shuro pada saat ini juga terlihat sangat ketakutan ketika dirinya melihat serangan dari Shosan dia khawatir dengan keadaan dari Lindong sementara Xiaodiao dia telah menyipitkan matanya meski pada saat ini Xiaodiao terlihat tenang namun diam-diam Xiaodiao telah mengumpulkan cahaya ungu hitam di ujung jarinya tiba-tiba saja sebuah raungan yang keras terdengar naga hitam pada saat ini telah keluar dari segel logam dan segera melesat ke langit tekanan yang dia bawa benar-benar tidak main-main mata Lindong pun menajam dan dia berkata mari kita lihat serangan siapa yang akan kalah karena pada saat naga hitam terbang keluar dari dalam segel Lindong telah secara diam-diam memasukkan cahaya hijau ke dalam naga hitam itu karena ternyata itu adalah aurat naga surgawi yang ada di dalam tubuh Lindong dia telah mengambil sedikit energinya dan menggabungkan dengan tubuh naga hitam melihat naga hijau terus meluncur ke langit setelah dipekali dengan aurat naga surgawi kini Lindong pun mengatakan kau dulu hanyalah anggota biasa dari ras naga ketika kau masih hidup sekarang aku telah memberimu aurat naga surgawi tunjukkan kekuatanmu tiba-tiba saja naga hitam itu pun mulai menyala dan memancarkan cahaya hijau di tubuhnya mata Lindong berkobar ketika melihat hal ini karena Lindong ingin tahu seberapa besar kekuatan dari naga hitam setelah mendapatkan energi dari aurat naga surgawi lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya apakah naga hitam yang telah diberi aurat naga surgawi mampu menghancurkan serangan tangan raksasa Zuyian yang pada saat ini telah dikeluarkan oleh Xiaosan jika kalian penasarin tunggu aja jawabannya di next video Koprosop Koprosop